Hi everyone, welcome back to my channel Beberapa bulan yang lalu, brand local wardah mengeluarkan 4 moisturizer terbaru Dengan tujuan utamanya untuk memperbaiki, membawang kembali, dan meregenerasi skin barrier Nah, keempat moisturizer itu memiliki fokusnya masing-masing Untuk yang packaging jarih hijau itu untuk merawat kulit yang berjerawat Terus yang warna pink untuk intense hydration Terus yang kuning untuk mencerahkan kulit yang kusam lelah dan warna kulit yang tidak merata Nah, untuk yang putih ke abuat ini untuk memudarkan dark spots Nah, diantara keempatnya aku coba yang ini dulu karena memang butuh untuk kulit aku yang banyak bekas cerawatnya Oke, seperti biasa, aku akan mulai bahas dari produk Climps-nya dulu Jadi, untuk antara Nessa McAlpha Arbutin dan 5% Niacinamide Dark Corrector Gel Moisturizer ini Itu katanya ringan, terus melembabkan, dapat mencerahkan, dapat memudarkan intensitas dari dark spots-nya Terus dapat meratakan warna kulit, terus juga ini katanya bisa digunakan untuk pagi dan malam hari Terus juga untuk semua jenis kulit Terus katanya direkomendasikan bagi yang punya permasalahan kulit yang kusam dan juga ada dark spots Entah karena paparan sinar matahari atau emang karena usia gitu Terus ada hypoallergenic, terus dia juga sudah dermatologically tested Nah, Moisturizer ini memiliki beberapa key ingredients Nah, seperti nama produknya sendiri, of course ada yang namanya Tranesamic Alpha Arbutin tujuannya untuk memudarkan dark spots Nah, Tranesamic-nya ini merupakan kompleks dari turunannya Tranesamic Nah, terus ada 5% Niacinamide yang merupakan antioksida, dapat mencerahkan, dapat mengontrol produksi sebum dan juga dapat menghidrasi kulit Nah, terus ada 2% Silver Vine, tujuannya itu untuk mengurangi kusam di kulit Terus juga dapat meningkatkan trasluncin, pokoknya kayak glowing-nya kulit gitu Untuk boosting glowing kulit Nah, terus ada bisa bolol Bisa bolol ini merupakan salah satu komponen aktif dari bunga chamomile Jadi sebenarnya tujuan utamanya untuk fragrance, semua wangian Tapi manfaat untuk kulitnya ada skin soothing dan juga dapat merendahkan peradangan Nah, terus juga moisturizer ini memiliki ingredients lain yang tidak kalah bagus manfaatnya untuk kulit kita Yang pertama ada Glycerin untuk menghidrasi kulit Terus ada Leontoporium Alpinum atau Otherwise Extract Tujuannya itu untuk antioksida dan juga skin soothing Terus juga ada Allantoin yang sifatnya keratolitik Jadi dia bisa menghidrasi sekaligus mengeksfoliasi kulit Next ada Ceramide NP yang merupakan skin identical ingredients Tujuannya untuk memperkuat skin barrier Terus ada Caprylic Capric 3 Glyceride Yang merupakan skin identical ingredients tujuannya untuk memperkuat skin barrier Terus ada kolesterol yang juga merupakan skin identical ingredients Tujuannya untuk memperkuat skin barrier Terakhir ada Tocopherol yang merupakan pure vitamin E tujuannya untuk melembabkan kulit dan dia juga merupakan antioksidan gitu, nah bagaimana efeknya di kulit aku apakah ampuh untuk mencerahkan ataupun memudarkan dark spots lu simak lebih lanjut oke pertama-tama aku akan mulai bahas dari packagingnya dulu, jadi ini penampakan packaging untuk yang Tranesamic Alpha Arbutin plus Niacinamide nah, jadi itu sebenarnya packaging jarnya itu menurut aku dia terasa lumayan berat jadi memberikan kesan yang kokoh kualitasnya bagus, bukan yang murahan terus yang sangat disayangkan adalah ukuran sepatulanya, sendoknya itu terlalu besar untuk disimpan di dalam jarnya sehingga kalau sudah selesai pakai harus selalu dibersihkan terus baru bisa disimpan di luar jarnya alias di dalam kotaknya ini itu saja sih kekurangannya seperti biasa juga di dalam jarnya ada lid plastik perantara supaya dia gak gampang tumpah terus dia ini konsistensinya gel krim yang menurut aku lumayan padat tapi dia mudah di blend setelah selesai di blend dia ini tuh lumayan bukan lumayan lagi sih sangat melembabkan di kulit aku yang jenisnya kombinasi jadi aku lebih prefer pakai moisturizer ini di malam hari aja karena kalau dipakai di pagi hari itu takut terlalu melembabkan apalagi sunscreen yang aku pakai kan biasanya sudah lumayan hydrating gitu kan nah mungkin untuk yang kulitnya jenisnya kering bakal suka sama moisturizer ini karena melembabkan banget gitu terus dia ini tuh lembabnya tahan lama semaleman jadi pas aku bangun pagi-pagi itu kulit aku masih terasa lembab dan waktu aku ngaca tuh dia tidak terlihat maupun terasa grisi di kulit aku gitu nah terus yang aku notice adalah dia ini wanginya wanginya tuh kenceng ya lumayan menyengat gitu dan dia tuh wanginya wangi floral I guess gitu dan wanginya tuh memberikan kesan mewah gitu loh jadi aku kalau tiap pakai ini tuh merasa kayak moisturizer mahal gitu padahal ini wardah gitu I mean harganya juga lumayan affordable di kantong aku gitu nah mengenai efeknya di kulit aku jujurly sebenarnya tuh secara kaset mata tuh aku kayaknya gak punya belum punya dark spot ya gitu secara usia juga aku sebenarnya masih lumayan muda gitu late twenties terus juga aku kalau ngaca pun dari dekat juga kayaknya belum ada dark spot yang diakibatkan oleh papar sinar matahari gitu nah aku sih pakai ini karena aku suka sama arbutin dan niacinamide yang beneran ampuh di kulit aku untuk mencerahkan nah tapi aku pakai ini selama 27 hari itu tidak ada efek negatif sih di kulit aku tapi untuk efek mencerahkan atau memudarkan dark spot sepikas cerawat jujurly aku tidak melihat efeknya gitu nah ini aku tampilin foto before and afternya yang pasti kalian notis adalah ada kayak titik kemerahan di kulit aku itu pudar ya jadi reda gitu kemerahannya selain karena pemakaian moisturizer ini yang ada efek skin suiting kemerahan yang ada di kulit aku itu juga terbantu oleh fashion wash yang aku pakai jadi fashion wash yang aku pakai itu ada efek skin suitingnya gitu jadi lebih nampu lah untuk efek skin suitingnya gitu tetapi karena moisturizer ini tujuannya untuk mencerahkan untuk memudarkan dark spot di kulit aku sih unfortunately sayang sekali tidak ada efeknya gitu padahal aku udah semangat banget pakai ini gitu nah ini kan isinya 30 gram ya nah untuk 30 gram ini kalau dipakai di malam hari aja kalau dipakai cuma satu kali sehari itu pas habis dalam waktu satu bulan sih sekitar 27-28 hari jadi kalau misalnya mau pakai pagi dan malam hari kayaknya butuh dua jar sih menurut aku ya gitu atau mungkin aku aja yang pakenya borosnya karena aku pakai bukan cuma di muka tapi juga di leher gitu biar efek mencerahkannya rata gitu tapi pas aku pakai eh efek mencerahkannya tidak terlalu kelihatan gitu kayak gak ada hasilnya gitu loh di kulit aku jadi ya aku lebih apa ya menyalangkan dan efeknya itu cuma efek melembabkan di kulit aku gitu nah segitu aja review aku mengenai salah satu moisturizer terbaru dari Wardah yaitu Tranesa McAlpha Arbutin plus 5% nice and my dark spot corrector gel moisturizer semoga review aku membantu thank you so much for watching and I'll see you guys all next time bye 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 Terima kasih.